Pemirsa selain Ferdi Sambo dan Putri Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa Bripka, Riki Rizal Wibowo dan Kuat Maruf. Dengan adanya keputusan tersebut, Riki Rizal tetap dihukum pidana selama 13 tahun penjara. Meski pengajuan banding ditolak, namun Riki Rizal belum mau menyerah. Riki dan tim kuasa hukumnya akan mengajukan kasasi. Pengajuan kasasi tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Riki, Erman Umar. Erman bahkan mengatakan bahwa putusan yang diberikan kepada Riki Rizal merupakan asumsi dan mengabaikan fakta persidangan. Sementara itu banding Kuat Maruf juga ditolak. Dengan keputusan tersebut, Kuat tetap dihukum pidana penjara 15 tahun penjara. Kuat dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dengan demikian, sidang banding hari ini menolak, sidang banding kemarin menolak semua banding terdakwa.